Suling emas naga siluman, jilip 24. Dia tidak tahu dan tidak pernah mendengar akan rahasia yang terjadi di balik hubungan antara pendekar ini dengan putri Shantidewi, akan tetapi dia teringat akan pesan Seng Putri untuk menyerahkan lukisan dirinya kepada pendekar ini kalau dia dapat menjumpainya dan kini secara kebetulan sekali dia bertemu dengan pendekar ini. Lukisan itu masih selalu disimpan di dalam buntalannya dan tadi hampir saja terampas oleh orang jahat kalau tidak muncul si jari maut yang menyelamatkannya. Bahkan nyaris dia terbunuh oleh penjahat itu. Akan tetapi, dia bukan orang bodoh. Tadi dia sudah dapat melihat bahwa ada seorang jembel terus mengikutinya dan dia dapat menduga bahwa si jembel ini tentulah si jari maut. Oleh karena itu dia bersikap tenang saja dan menurut saja dibawa keluar kota oleh tiga orang itu. Andai kata dia tidak yakin bahwa jembel itu tentu pendekar sakti itu, tentu dia tidak mau dibawa keluar kota seperti seekor domba dituntun ke pejagalan begitu saja. Melihat pendekar itu agaknya telah tertidur, Pou Toan juga lalu merebahkan diri dan tak lama kemudian dia pun tertidur pulas dan bermimpi indah. Pou Toan adalah seorang manusia bebas yang selalu merasa bahagia, dimanapun juga dia berada. Akan tetapi, begitu pelukis itu pulas, tek hoa terbangun dan dia duduk bersilah. Dari bawah jembatan itu kini nampak bulan yang condong ke barat, sinarnya gemilang sebab tidak terhalang awan. Agak jauh dari bulan sepotong itu nampak berkelap kelitnya bintang dan jauh di timur nampak sebuah bintang terpencil sendirian, sunyi. Teringat tek hoa akan bunyi saja pelukis yang kini tertidur itu. Dia masih hafal bunyinya karena amat tertarik. Batin kosong tanpa isi, alam pun sunyi sepi, hening, diam, suci, seniman tua asik sepi sendiri. Dia menarik napas panjang. Membaca sajak itu, dia seperti dapat merabah kesunyian itu, keheningan yang mahal luas, sebagai pencerminan dari kesepian di hatinya. Akan tetapi, kalau pelukis itu agaknya menikmati kesunyian yang disebutnya keheningan yang diam dan suci, sebaliknya dia tersiksa oleh kesepian diri, karena kerinduannya yang tidak kunjung henti terhadap Shanti Dewi. Dia kini merasa seperti bintang yang terpencil di timur itu, bintang kecil tersendiri, miskin papa dan hina, seperti dia, tidak cemerlang, hidup sia-sia, dan dia pun menarik napas panjang lagi. Kalau saja dia sudah yakin bahwa Shanti Dewi sudah tidak ada lagi di dunia ini, tentu hal itu akan amat meringankan penderitaan hatinya. Kalau begitu halnya, hanya ada dua pilihan, hidup dengan bebas atau mati. Akan tetapi dia yakin bahwa pujaan hatinya itu masih hidup, entah di mana. Dan andai kata dia dapat menjumpainya, dia pun sangsi apakah Shanti Dewi mau sekali lagi mengampungkannya. Dosanya sudah bertumpuk-tumpuk terhadap Shanti Dewi pujaannya itu. Apakah dia akan begini terus dan akhirnya seperti pelukis itu, yang menamakan dirinya sendiri seniman tua? Dia hanya akan menjadi jembel tua kelak. Hampir setiap orang pernah merasakan kesepian yang amat menyiksa dan menakutkan batin itu. Rasa kesepian yang mencekam, sungguhpun kita dikelilingi keluarga, harta benda, dan segala milik kita lahir batin. Rasa kesepian ini kadang-kadang muncul kalau kita melihat betapa sesungguhnya kita ini tidak memiliki apa-apa, betapa kita ini hidup terpisah dari semuanya itu, betapa pada suatu saat kita akan berpisah dari kesemuanya itu, apabila kematian datang menjemput kita. Rasa kesepian ini, rasa betapa diri ini kosong tanpa isi, tiada arti, mendorong kita untuk mengikatkan diri kepada apapun juga yang kita anggap lebih berharga, lebih tinggi dan karena itu dapat mendatangkan hiburan yang membuat kita terhibur dan senang. Kita yang merasa betapa diri sendiri ini kosong tak berarti, lalu mengikatkan diri kepada keluarga, kepada kelompok, kepada suku atau agama, kepada kepercayaan, kepada negara, dan sebagainya lagi. Namun pada hakikatnya, akar daripada pengikatan itu bersumber kepada pelarian diri, diri atau si aku yang ingin lari daripada kesepian dan kekosongan yang mengerikan itu, si aku yang ingin terhibur, yang ingin terjamin keamanan dan keselamatannya, si aku yang selalu ingin dalam keadaan yang menyenangkan. Karena itulah maka timbul pengukuhan dan jerih payah, daya upaya untuk mempertahankan kepada yang kita pentingkan itu di mana kita mengikatkan diri. Yang penting lalu keluargaku, bangsaku, agamaku, Tuhanku, kepercayaanku. Jelaslah bahwa yang penting itu adalah kunya. Peduli apa dengan agama orang lain, karena semua itu tidak ada hubungannya, tidak menyenangkan aku. Yang penting adalah segala gala yang menjadi punyaku, yang menjadi kepentinganku. Kesepian berbeda dengan keheningan. Kalau kita berada seorang diri, di lereng gunung yang sunyi, atau di tepi laut, atau di mana saja tidak terdapat seorang pun kecuali kita sendiri, Kalau kita berada di tempat itu dengan batin kosong, dengan pikiran yang tidak mengoceh, dengan metu dan telinga terbuka, dengan kuas padaan dan penuh kesadaran, maka akan terasalah adanya keheningan yang menyelubungi seluruh alam termasuk kita sendiri. Keheningan yang menembus sampai kelubuk hati dan seluruh lahir batin kita, yang tiada bedanya dengan keheningan yang berada di luar diri, keheningan yang mencakup seluruhnya di mana diri kita termasuk, keheningan yang tidak memisah-misahkan antara kita dengan pohon, dengan burung yang terbang, dengan bun di ujung daun atau remput, dengan awan berarak di angkasa. Di dalam keheningan seperti ini tidak terdapat rasa khawatir, tidak terdapat rasa takut, rasa sepi, tiada lagi pikiran yang membanding-bandingkan antara susah dan senang, puas dan kecewa, hidup mati dan sebagainya. Akan tetapi, pikiran yang membentuk si aku ini masuk dan mengacau keheningan dalam diri yang segera memisahkan diri dari keheningan yang menyelimuti seluruh alam, si aku yang begitu masuk lalu menciptakan keinginan-keinginan. Ingin terus memiliki dan menikmati keheningan itu tadi. Ingin terbebas dari semua kesengsaraan. Ingin ini dan ingin itu dan justru keinginan inilah yang meniadakan segala galanya, kecuali mendatangkan kesenangan sekilas lalu saja, dan akhirnya akan mendatangkan kesepian karena semua kesenangan itu hanya selewatan belaka. Maka, pikiran yang membentuk si aku itulah yang mendatangkan lingkaran setan yang tiada akhirnya. Keheningan sebelum si aku masuk adalah keheningan yang menyeluruh, keheningan di mana tidak terdapat si aku yang menikmati keheningan itu. Segala macam suara tidak akan mengganggu karena tercakup di dalam keheningan itu. Hanya pikiran dengan si akunya sajalah yang mendorong kita keluar dari keheningan, membuat kita kemudian memisahkan diri, mengasingkan diri dalam kurungan nafsu kesenangan lahir batin. Ada orang yang mengira bahwa keheningan menyeluruh itu dapat dicapai dengan daya upaya dan pengejaran. Ada yang mengejarnya melalui meditasi, melalui pertapaan, melalui pengasingan diri di tempat-tempat sunyi, di dalam goa-goa atau di puncak-puncak gunung. Padahal, bukan tempatnya yang penting, bukan caranya yang penting, melainkan kewaspadaan dan kesadaran akan dirinya sendiri. Karena kebebasan itu baru ada apabila kita bebas, bebas dari segala ikatan apapun. Bebas berarti hening. Tidak akan dapat didaya upayakan, dicari dengan sengaja. Dalam keadaan terikat, takkan mungkin bebas. Kalau tidak terikat oleh apapun, maka tanpa dicari kebebasan pun ada. Selama masih terikat oleh sesuatu, berarti masih dikuasai oleh nafsu keinginan, dan dalam keadaan begini, mencari kebebasan tiada artinya karena yang mencari itu adalah nafsu ingin senang, maka dicari-cari dan dikejar-kejar. Mungkin saja bisa didapatkan apa yang dikejar-kejar, akan tetapi yang didapatkan itu bukanlah yang sejati. Yang sejati tidak dapat dikejar, melainkan akan memasuki batin yang bebas dan terbuka, karena hanya batin yang terbebas sajalah yang terbuka dan bersih, yang dapat ditembus sinar cinta kasih. Pada keesokan harinya, ketika Poh Toan terbangun, dia melihat si jari maut masih duduk bersilah di situ. Girang hati pelukis ini, karena tadinya dia khawatir kalau-kalau orang aneh itu telah pergi sebelum dia terbangun. Dan memang Tek Hoat menantinya sampai terbangun. Ada sesuatu yang menarik hati Tek Hoat dalam sajak itu, dan dia ingin bertanya tentang itu kepada si pembuat sajak. Selamat pagi, Wantai Hiap, kata Poh Toan. Hem, Tek Hoat hanya bergumam saja karena selama bertahun-tahun ini baru kini dia mendengar ada orang menyalam selamat pagi padanya. Bukan main indah sejuknya pagi ini Poh Toan bangkit berdiri dan mengembangkan dadanya dengan membuka kedua lengannya serta menghirup hawa udara pagi yang masih sunyi itu sebanyaknya. Mendengar suara yang terdengar amat kegembira ini, Tek Hoat menoleh dan memandang penuh perhatian. Orang itu memang kelihatan gembira sekali. Dia merasa heran karena dia tak melihat sesuatu yang patut untuk membuat orang itu gembira. Sungguh seorang manusia yang amat aneh. Siapakah namamu? Paman akhirnya dia bertanya. Dia tidak tahu betapa girangnya hati Poh Toan mendengar pertanyaannya ini. Kiranya dia sudah mampu menggutarkan hati yang beku dari pendekar itu. Wan Tai Hiap, namaku adalah Poh Toan. Wan Tek Hoat mengerutkan alisnya dan mengingat-ingat. Dia sudah hampir lupakan nama-nama orang, tetapi dia masih samar-samar ingat bahwa nama ini banyak disebut orang dengan nada kagum. Melihat pendekar ini termenung mendengar namanya, Poh Toan kemudian berkata, Agaknya ada sesuatu yang ingin kau tanyakan kepadaku? Silakan. Menerima dorongan dari pelukis itu, Tek Hoat lalu berkata, Aku ingin sekali tahu tentang arti sajakmu semalam, ketika engkau membaca sajak di dalam kamar Losmen. Kemudian, dengan suara lirih Tek Hoat mengulang bunyi sajak empat baris itu. Poh Toan terbelalak heran. Dia sendiri sudah lupakan bunyi sajak yang digubahnya secara iseng-iseng dalam kamar itu. Dan kini sajak itu telah dihafal oleh pendekar ini. Dan tahulah dia mengapa demikian. Sajak itu agaknya mengena benar di hati pendekar ini yang tentu saja sedang dilanda kesepian yang amat hebat sehingga membuatnya seperti orang gila itu, kesepian yang tercipta karena kerinduan. Ah, jadi engkau masih ingat akan bunyi sajak itu, teh hiap? Dan engkau telah berada di atas genteng ketika tiga orang kasar itu datang kepadaku? Sungguh hebat! Sajak itu sudah begitu jelas, tentang keheningan dan kesepian. Bagian manakah yang kau tidak mengerti? Keadaan yang sunyi sepi amat menggelisahkan dan menyiksa hatiku selama bertahun-tahun ini, akan tetapi mengapa engkau yang agaknya merasakan pula kesunyian itu malah nampak gembira dan menghadapi segala sesuatu selalu tenang dan tenteram seolah-olah tiada sesuatu di dunia ini yang dapat menyusahkan hatimu. Ah, poh To'an memandang dengan penuh iba. Mengapa aku harus susah? Aku tidak membutuhkan apa-apa, tidak ada apa-apa yang mengikat diriku lahir batin. Kenapa aku harus susah? Tidak, aku tidak pernah susah dan selalu gembira karena memang hati yang kosong dari segala keinginan berarti telah memiliki segala galanya dan oleh karenanya yang ada hanyalah kegembiraan saja. Akan tetapi engkau, tai hiap, kulihat engkau amat sengsara hatimu. Agaknya engkau merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu, kecewa akan sesuatu yang membuat engkau merasa ibah diri, kesepian dan sengsara. Mengapa engkau menyiksa diri seperti ini? Engkau masih muda, gagah perkasa, apapun yang engkau inginkan tentu dapat terlaksana. Andai kata engkau mencinta seorang wanita dan amat merindukannya, ingin memperistrinya, mengapa tidak kau lakukan itu? Mengapa menyiksa diri sendiri, menyepi dan menjauhkan diri? Semua ucapan itu benar-benar mengenai hati Tekhoat. Selama ini dia tidak pernah menceritakan semua penderitaannya kepada siapapun juga. Akan tetapi pribadi pelukis ini amat menarik hatinya dan menimbulkan kagum, maka kini mendengar ucapan yang amat mengena itu. Dia pun menarik napas panjang dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, dia memandang dengan sinar mati orang waras. Apa yang dapat ku harapkan? Aku manusia tidak berharga ini. Mana mungkin dapat mengharapkan balasan cinta seorang wanita yang amat mulia? Mana mungkin dia mau mengampuni semua dosaku yang sudah bertumpuk-tumpuk pertanyaan ini seperti diajukannya kepada diri sendiri tanpa memandang kepada pelukis itu, maka Poh To'an yang tahu diri itu pun tidak langsung menjawab, melainkan diam saja sehingga keadaan menjadi sunyi di tempat itu. Akan tetapi kadang-kadang ada gerobak atau orang lewat di atas jembatan, memecahkan kesunyian. Andai kata dia masih hidup, belum tentu dia mau mengampuniku, dan andai kata mau mengampuniku, belum tentu dia masih mencintaiku. Andai kata dia sudah mati, lalu apa artinya hidup ini bagiku? Ah, hidupku sudah hampa. Airh, tai hiap. Ada kalanya awan mendung menutup langit sehingga sinar matahari tak nampak sama sekali. Akan tetapi itu pun akan lenyap dan akan berubah, matahari akan bersinar kembali. Memang kesenangan tidak kekal di dunia ini, akan tetapi kesusahan pun tidak kekal adanya. Siapa yang masih berada dalam cengkeraman suka duka, tidak perlu berkecil hati selagi gelap dan tak perlu berbesar kepala selagi terang. Terang dan gelap datang silih berganti dalam hidup. Hanya orang yang telah mengatasi suka duka sajalah yang bebas. Kalau engkau belum bebas, mengapa harus menyerah kepada kegagalan? Siapa tahu kalau-kalau orang yang tai hiap perindukan itu pun kini sedang menanti-nanti kedatangan tai hiap penuh kerinduan. Tek hoat menggeleng kepalanya, lalu bangkit meninggalkan kolong jembatan itu sambil berkata, Tidak mungkin, tidak mungkin. Hei, kemana tai hiap hendak pergi Poh Toan berseru akan tetapi pengemis muda itu sudah mendaki ke atas jalan, tidak menjawab dan tidak menoleh pula. Sungguh keras kepala, Poh Toan mengomel dan dia pun bergegas mendaki dari kolong jembatan dan naik ke jalan yang masih sunyi. Tunggu dulu, Wan Tai Hiap. Aku mempunyai sesuatu untuk kuberikan kepadamu. Akan tetapi tek hoat tanpa menoleh berkata, aku tidak menerima apapun dari siapapun. Tapi, ini adalah tanda terima kasih ku telah kau tolong malam tadi. Lupakan saja. Wan tek hoat, setidaknya kau lihatlah lukisanku ini seru Poh Toan sambil membuka gulungan sebuah lukisannya dan berdiri menghadang di depan pendekar yang seperti jembel itu. Dengan tidak sabar tek hoat hendak menghindar, akan tetapi ketika dia melirik ke atas lukisan yang dibentang itu dan kebetulan matahari pagi menimpa lukisan itu, dia tersentak kaget sekali, matanya terbelalak, mukanya pucat, tubuhnya menggigil dan sekali sambar dia telah merampas lukisan itu dan memandang lukisan dengan matel bersinar menyeramkan. Itulah lukisan Shantidewi. Tidak salah lagi. Matel itu, hidung itu, bibir itu. Tiba-tiba dia mengeluarkan bunyi seperti seekor singa menggereng dan tahu-tahu dia telah menyambar ke depan dan telah mencengkeram leher baju Poh Toan, kemudian diangkatnya orang itu tinggi ke atas seperti orang menangkap seekor kelinci dengan memegang pada tolinganya saja. Hayo katakan, di mana dia? Di mana dia? Cepat jawab dia membentak-bentak dengan muka pucat sekali seperti kertas. Diperlakukan begini, Poh Toan tidak takut, malah mencela keras, pantas saja dahulu dia menjauhkan diri darimu, Wantek Hoat. Wanita mana yang dapat bertahan untuk berdekatan dengan orang yang wataknya begini kasar, keras dan tidak patut? Sejenak kedua pasang metu itu bertemu pandang. Sejenak mata pelukis itu tajam dan sedikit pun tidak gentar, sinarnya seperti memasuki lubuk hati Tek Hoat. Membuat pemuda itu sadar akan perbuatannya dan tiba-tiba Tek Hoat mengeluarkan suara bagai orang dicekik, pegangannya pada baju itu terlepas dan dia menggunakan kedua tangan menutupi mukanya, tangan kanannya masih memegang gulungan lukisan dan dia pun terisak, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Poh Toan. Maafkan aku, oh, maafkan aku dan jangan siksa aku lagi, katakanlah di mana adanya dia. Poh Toan terkejut sekali, akan tetapi juga amat girang. Orang ini sesungguhnya belum kehilangan sifat-sifat baiknya, sifat-sifat pendekarnya, hanya karena kekecewaan dan kedukaan saja yang membuatnya menjadi seperti itu. Dia pun cepat membangunkan Tek Hoat, mengajaknya duduk di tepi jalan dan dengan hati-hati dia pun lalu bercerita tentang Shanti Dewi. Puteri Shanti Dewi masih hidup dalam keadaan sehat, Tai Hiap. Dan dia telah menjadi seorang seperti bidadari, disanjung dan dipuja oleh seluruh manusia, terutama kaum prianya sehingga kabarnya pangeran Tian Leong sendiri pun menjadi sahabatnya. Dia hidup sebagai seorang puteri di pulau Kim Cho Atul, dan dengan singkat Poh Toan memberitahu letaknya pulau itu. Akan tetapi belum sampai dia bercerita lebih jauh, Tek Hoat sudah bangkit menjura dan dengan matel bersinar-sinar dia memberi hormat berkali-kali. Terima kasih, Paman Poh, terima kasih. Nanti dulu, belum sempat ku ceritakan bahwa aku bertemu dengan dia, dan dialah yang memberikan lukisanku itu kepadaku dengan pesan untuk diberikan kepadamu. Dia, dia masih ingat padaku? Ingat? Ahaha, dia menitikan air matu ketika mendengar akan keadaanmu seperti yang sudah kudengar dari banyak tokoh Kang Ou? Ah, mungkinkah itu? Dewi? Dewi, Tek Hoat lalu menangis dan dia meloncat pergi dari situ untuk segera mencari kekasihnya. Hei, tunggu dulu, Tai Hiap, tunggu dulu Poh Toan lari mengejar karena dia ingin sekali menasehati pemuda itu sebelum pergi mengunjungi Shanti Dewi dalam keadaan seperti itu. Pemuda itu sedang dilanda kebingungan dan tekanan batin yang hebat, maka jika tak mendapat nasihat yang benar dan menghadap Shanti Dewi dalam keadaan seperti itu, Tentu keadaan hubungan antara dua orang itu akan menjadi semakin berbahaya. Akan tetapi Tek Hoat tidak mau berhenti dan mana mungkin seorang tua lemah seperti Poh Toan dapat menyusulnya? Pada saat itu nampak berkelebat dua bayangan orang dan tahu-tahu dua orang pemuda telah berdiri menghadang Tek Hoat dan seorang di antara mereka mementak, Paman Poh telah minta kau berhenti kedua orang itu dengan gerakan yang cekatan sekali telah menghadang dan mendorongkan kedua tangan mereka ke arah Tek Hoat yang sedang lari. Bukan main kaget hati Tek Hoat karena dari dorongan tangan mereka itu menyambar hawa yang amat kuat, yang menahan dia dan hendak memaksa dia untuk berhenti. Dia memandang penuh perhatian dan melihat bahwa mereka adalah dua orang pemuda berusia kurang lebih 17 tahun yang tampan sekali, Akan tetapi hebatnya, wajah dan pakaian mereka, bahkan gerak-gerik mereka, pandang mat mereka, semuanya sama sehingga mudah menduga bahwa mereka tentulah dua orang saudara kembar. Kalian minggirlah kata Tek Hoat. Kedua tangannya telah dipentang untuk mendorong mereka ke kanan-kiri, Akan tetapi kembali dua orang muda itu dengan langkah kaki yang ringan dan sigap sekali telah dapat mengelak, Bahkan lalu menangkap pergelangan tangannya dari kanan-kiri. Paman Poh menyuruh kau berhenti kata seorang di antara mereka, Entah yang bicara tadi atau bukan sukar bagi Tek Hoat untuk mengenalnya karena wajah mereka yang sama benar. Kera mereka mengelak, kemudian menangkap pergelangan kedua tangannya, Sudah membuktikan bahwa mereka memang benar-benar memiliki ilmu silat yang lihai sekali, Maka timbul keinginan dalam hati Tek Hoat untuk mencoba mereka. Dia tahu bahwa dua orang pemuda kembar yang lihai ini tentu masih keluarga pelukisannya itu, Maka tentu saja dia pun tidak mempunyai niat buruk, Melainkan hanya ingin menguji mereka. Kalian hendak menggunakan kekerasan. Baiklah katanya dan dia pun lalu segera menggunakan kepandainya, Sekali bergerak kedua lengannya terlepas dan dia pun lalu mengirim serangan ke arah mereka dengan kedua tangannya secara bertubi-tubi, Yaitu menampar dari samping dengan tangan terbuka. Dua orang pemuda kembar itu bukan lain adalah Gak Jip Kong dan adik kembarnya, yaitu Gak Goat Kong. Tentu saja keduanya, biar baru berusia 17 tahun, Telah memiliki ilmu kepandainya yang hebat karena sejak kecil mereka digembleng oleh ayah dan ibu mereka, Yaitu pendekar Sakti Gak Bun Beng dan Putri Milana. Mula-mula mereka terkejut ketika melihat betapa pengemis yang dikejar-kejar oleh Pung Toan itu dapat melepaskan pegangan dengan mudah, Dan lebih kaget lagi melihat tamparan-tamparan tangan yang jelas mengandung tenaga simkang yang amat tangguh itu. Cepat mereka pun bergerak mengelak dan balas menyerang, Karena mengira bahwa pengemis ini tentu orang jahat yang entah melakukan hal apa terhadap Pung Toan. Terjadilah perkelahian satu lawan dua yang amat hebat. Makin lama, Tek Hoat menjadi semakin kagum. Tak disangkanya dia akan bertemu dengan dua orang pemuda remaja kembar yang demikian tangguhnya. Ilmu silat mereka amat halus dan tangguh, ilmu silat golongan bersih yang luar biasa sekali dan anehnya, Gerakan-gerakan mereka baginya tidak begitu asing, Bahkan seakan-akan ada dasar-dasar yang sama antara ilmu silat mereka dengan ilmu silatnya yang pernah dipelajarinya dari Sayechul Lomo. Di lain pihak, dua orang saudara kembar itu pun terkejut sekali mendapat kenyataan bahwa pengemis itu benar-benar amat liai, Mempunyai ilmu silat tinggi sehingga pengeroyokan mereka tidak membuat pengemis itu terdesak. Sejak tadi Pung Toan hanya menonton saja sambil tersenyum. Dia cukup maklum akan watak dua orang pemuda kembar itu yang tak akan menjatuhkan tangan kejam kepada siapapun juga, Apalagi kepada orang yang tidak mereka ketahui kesalahannya seperti Tek Hoat itu. Dan dia pun maklum bahwa Tek Hoat adalah seorang pendekar, Biarpun sedang bingung, yang tidak akan mencelakakan orang tanpa sebab. Biarkanlah mereka saling bertanding dan saling berkenalan melalui ilmu silat, Pikirnya, karena pelukis yang banyak bergaul dengan orang-orang dari dunia persilatan ini maklum akan penyakit para pendekar yang suka sekali akan pertandingan ilmu silat, Menonton atau ditonton. Setelah membiarkan mereka bertanding sampai beberapa lamanya, Pung Toan yang tidak mengenal ilmu silat itu merasa khawatir juga dan dia pun cepat maju dan berseru keras, Jangan berkelahi. Kalian masih saudara-saudara sendiri, masih keluarga sendiri. Tentu saja mendengar seruan ini mereka berhenti dan dua orang pemuda kembar itu memandang kepada Tek Hoat dengan terheran-heran. Masih keluarga sendiri? Mereka sungguh tak dapat menduga siapa adanya jembel yang dikatakan keluarga sendiri oleh pelukis itu. Sedangkan Tek Hoat yang tadinya tidak mau pedulikan segala hal, Kini menjadi tertarik juga dan dia menoleh kepada Pung Toan dengan sinar matu bertanya, Murid-muridku yang baik, ini dia si jari maut. Wan Tek Hoat yang menjadi keponakan tiri dari ibu kandung kalian. Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong terkejut sekali. Tentu saja mereka sudah pernah mendengar nama ini dari penuturan ibu mereka, Akan tetapi ibunya menggambarkan orang yang bernama Wan Tek Hoat dan berjuluk si jari maut itu tidak seperti seorang jembel seperti ini. Betapapun juga, mereka tidak meragukan keterangan Pung Toan dan mereka lalu menjurah kepada Tek Hoat. Wan Piao Ko, maafkan kami yang tidak mengenalmu, kata Jit Kong. Wan Tai Hiap, mereka adalah adik-adik nisanmu sendiri, Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong, putera kembar bibitirimu putri Milana dan suaminya. Mereka ini diserahkan kepadaku untuk belajar sastra, ha ha ha. Giranglah hati Tek Hoat dan dia kagum sekali melihat putri Milana, bibit tirinya itu, telah mempunyai putera kembar setampan dan selihai ini. Ah, tidak mengapa, adik-adikku yang lihai. Maafkan, aku tidak dapat menemani kalian lebih lama lagi. Paman Pou, terima kasih atas segala galanya dan selamat tinggal. Tai Hiap akan tetapi seruan ini percuma karena sekali ini Tek Hoat telah berkelebat dan lenyap dengan cepat sekali dari situ. Pou Toan menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Aneh, dia manusia aneh, kasihan sekali. Tapi, si jari maut yang digambarkan ibu tidak seperti itu, melainkan seorang pria yang kata ibu tampan dan gagah, bukan seorang pengemis yang begitu terlantar, Goat Kong berkata, Pou Toan menghela nafas. Begitulah kehidupan manusia. Setiap manusia boleh saja mempelajari segala macam ilmu, menjadi orang pandai, menjadi orang perkasa, namun selama dia tidak mampu membebaskan diri dari segala nafsu yang mencengkeramnya, dia akan menjadi permainan suka duka. Kedukaan kadang-kadang membuat manusia kehilangan kesadaran dan menyelatnya kelembah kesengsaraan yang hebat seperti dia itu. Bagaimanakah dua orang pemuda kembar itu dapat muncul pada saat itu? Seperti telah kita ketahui, lima tahun yang lalu dua orang pemuda ini pernah ikut pula dengan arus orang-orang kengau dan berkeliaran di pegunungan Himalaya. Pada waktu itu usia mereka baru kurang lebih 12 tahun, dan seperti kita ketahui, mereka itu disusul oleh Subi Moli, yaitu wanita-wanita iblis yang terkenal sebagai murid-murid utama dari Imkan Gerooke, ditawan dan dibawa kembali ke kota raja. Mereka berdua itu sempat ditolong oleh Bu Chi Sian yang dibantu oleh gurunya, yaitu si Tian Cho Aung, akan tetapi melihat keganasan ular-ular yang dipergunakan oleh Chi Sian, dua orang pemuda kembar itu memaki Chi Sian sebagai siluman ular, lalu pergi meninggalkan para penolongnya untuk mengejar Subi Moli. Kiranya mereka berdua memang sengaja membiarkan diri ditawan oleh Subi Moli untuk dibawa menghadap Sam Taihou yang mengutus empat orang wanita iblis itu. Dua orang anak kembar ini adalah putra pendekar sakti, dan ibunya adalah seorang yang amat terkenal pula, maka tentu saja mereka memiliki watak aneh dan keberanian luar biasa sekali. Biarpun usia mereka baru 12 tahun, namun di dalam darah mereka terdapat jiwa petualang besar. Maka pada waktu mendengar tentang lenyapnya pedang pusaka Kuai Leong Kiam secara aneh dari gudang pusaka keraton, jantung mereka berdegu penuh ketegangan dan dua orang saudara kembar itu diandiam lalu berunding dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi melakukan pengejaran dan pencarian terhadap pencuri pedang itu. Memang lucu sekali kalau diingat betapa mereka itu, biarpun sejak kecil digembleng ilmu silat tinggi, tentu saja tidak mungkin dapat menandingi kehebatan seorang pencuri yang dapat mengambil sebatang pedang pusaka dari dalam gudang pusaka istana begitu saja tanpa ada yang mengetahui. Pencuri seperti ini tentulah seorang pencuri yang sakti. Mereka pergi diam-diam dan hanya meninggalkan pesan kepada seorang kakek tetangga yang tinggal jauh di dusun kaki gunung bengsan agar kakek itu suka memberi kabar kepada ayah mereka bahwa mereka berdua hendak pergi merantau untuk meluaskan pengetahuan. Tentu saja gak bun beng dan Milana terkejut bukan main mendengar berita dari kakek tetangga itu. Mereka sudah mencoba untuk mencari-cari, namun tiada hasilnya. Dua orang anak mereka seolah-olah lenyap di telan bumi tanpa meninggalkan bekas. Mereka sudah mencari keterangan, akan tetapi tidak ada yang pernah melihat dua orang anak laki-laki kembar lewat di tempat mereka. Hal ini adalah karena kecerdikan kakak beradik itu yang meninggalkan tempat mereka sambil menyamar, berpakaian lain dan juga jitkong merubah karena dia menggelung rambut dan mencoreng-memoreng mukanya sehingga tidak sama dengan muka adik kembarnya. Baru setelah mereka berdua pergi jauh sesudah lewat berpekan-pekan, mereka berpakaian biasa kembali seperti anak kembar. Akhirnya Gak Bun Beng dan istrinya kembali ke rumah mereka di puncak Beng San. Tenanglah, tidak mungkin anak-anak kita itu akan mengalami bencana. Mereka sudah cukup besar dan mereka pun bukan anak-anak yang biasa ceroboh. Juga, kurasa kepandaian mereka sudah cukup untuk mereka pergunakan melindungi diri sendiri. Tapi mereka itu baru berusia 12 tahun, masih belum dewasa dan di dunia ini terdapat amat banyak orang jahat. Kata Putri Milana menyatakan kekhawatirannya. Betapapun juga, mereka pergi berdua dan mereka dapat saling bantu. Biarlah, biar mereka mencari pengalaman dan merasakan betapa pahitnya dan bahayanya hidup di dunia ramai. Ingat, istriku, kita pun dahulu merupakan petualang-petualang besar dan kita tetap selamat sampai setua ini. Mengapa terlalu mengkhawatirkan mereka? Putri Milana adalah seorang wanita gagah perkasa, bahkan beberapa kali dia pernah memegang kedudukan panglima dan memimpin pasukan pemerintah untuk menghadapi pemberontak-pemberontak, maka sudah tentu saja dia bukan seorang wanita cengeng. Maka walaupun kekhawatiran kadang-kadang masih mencekam hatinya, dia dapat menenteramkan diri dan menanam keyakinan bahwa apa yang diucapkan suaminya itu memang benar. Betapapun juga, suaminya harus berjanji kepadanya bahwa kalau sampai satu tahun anak kembar mereka itu belum pulang, mereka berdua akan turun gunung mencarinya sendiri. Demikianlah asal mula Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong dapat berada di pegunungan Himalaya, terbawa arus orang-orang kengeng yang mereka dengar berlomba mencari pedang pusaka yang jejaknya dikabarkan menuju ke pegunungan itu. Mereka tidak tahu bahwa kehadiran mereka diketahui oleh Himkan Gerooke, dan kemudian murid-murid mereka, yaitu empat orang iblis bertina Sublimoli, empat iblis bertina cantik, melakukan pengejaran dan menawan dua orang anak kembar itu. Karena maklum bahwa empat orang wanita itu lihai sekali, apalagi mereka adalah murid-murid utama dari Himkan Gerooke yang juga nama besar mereka telah didengar oleh Jit Kong dan Goat Kong, maka kedua orang anak kembar ini tidak melakukan perlawanan dan menurut saja dibawa kembali ke timur. Untuk menjaga supaya mereka tidak lari, mereka diborgol. Sampai mereka berdua itu bertemu dengan Cisian yang menolong mereka. Kalau Jit Kong dan Goat Kong menghendaki, tentu saja dengan mudah mereka dapat melepaskan diri. Empat orang iblis bertina itu terlalu memandang rendah tawanan mereka. Kalau dua orang anak kembar itu menghendaki, sekali berontak mereka akan dapat mematahkan borgol mereka dan dapat melarikan diri. Akan tetapi mereka tidak mau melakukan ini dan pura-pura menjadi anak-anak tak berdaya dan menyerahkan diri saja karena mereka itu diam-diam merasa gembira dan ingin tahu apa yang akan terjadi kalau mereka sudah dihadapkan dengan majikan dari Subi Moli, yaitu yang katanya adalah Sam Tai Hong atau Ibu Suri ketiga di Istana Kerajaan. Tentu saja mereka tidak merasa takut karena bukankah mereka berdarah keluarga kasar? Nenek mereka adalah Putri Nirahai yang kini menjadi istri pendekar super sakti di Pulau Es. Nenek mereka itu adalah seorang putri istana asli, masih terhitung bibi dari kaisar sekarang, sungguhpun neneknya itu putri selir saja. Kalau dihitung-hitung, ibu kandung mereka masih terhitung saudara misan dari kaisar yang sekarang, malah mereka sendiri pun sebetulnya masih merupakan dua orang pangeran. Ingin mereka tahu apa yang akan terjadi dengan mereka, apalagi kalau diketahui bahwa mereka adalah putra dari Panglima Milana, cucu dari Putri Nirahai yang amat terkenal itu. Akan tetapi Cisian, gadis yang mengerikan dengan ular-ularnya itu, telah menolong mereka dan merusak permainan sandiwara mereka. Betapapun, semua pengalaman mereka itu membuka mati mereka bahwa merantau di tempat itu sungguh berbahaya sekali karena ternyata di situ banyak berkeliaran orang-orang pandai dan orang-orang jahat. Maka, mereka pun mengambil keputusan untuk pulang ke Bengsan, apalagi mereka kini teringat bahwa tentu ayah bundanya akan menjadi khawatir sekali dengan kepergian mereka. Dan memang dugaan mereka itu benar. Ketika mereka tiba di rumah orang tua mereka, yaitu di puncak telaga warna di pegunungan Bengsan, mereka disambut oleh tangis kegembiraan oleh ibu mereka, akan tetapi kemudian mereka pun menerima teguran keras dari ayah bunda mereka atas kelancangan mereka pergi merantau. Bukan kalian tidak boleh pergi merantau, akan tetapi harus mendapat restu orang tua, lebih dulu diperbincangkan dengan kami sehingga tidak menyusahkan hati orang tua. Lagi pula, kalian masih terlalu muda untuk pergi mencari pengalaman di luar, demikian antara lain ayah mereka menegur. Kemana saja engkau pergi selama setengah tahun ini Milana bertanya, matanya masih basah akan tetapi wajahnya berseri kembali setelah selama berbulan-bulan ini nampak muram dan gelisah. Kami mendengar tentang pusaka Kuai Leong Kiam yang hilang dari istana dan kabarnya dilarikan maling ke pegunungan Himalaya, maka kami berdua pergi ke sana dengan harapan kalau-kalau kami akan dapat menemukan kembali pedang pusaka istana itu, kata Jip Kong. Milana terbelalak. Kalian ke pegunungan Himalaya dan wanita cantik ini tertawa geli. Ah, ayahmu ingin sekali ikut mengejar ke barat, dan andai kata kalian tidak pergi, tentu ayahmu juga pergi ke sana. Gak Bun Beng tertawa dan menggeleng-geleng kepala. Ah, sungguh tidak kunyana, aku yang ingin sekali pergi, malah kalian yang mendahului. Tetapi biarlah, hitung-hitung kalian mewakili aku. Asal saja kalian di sana tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Apalah yang telah kalian alami di sana? Banyakkah orang kengau pergi ke sana? Banyak sekali, ayah. Di sana amat banyak orang-orang aneh dan orang-orang pandai, kata Goat Kong. Dan bagaimana pula kabarnya dengan pedang pusaka itu? Apakah sudah ditemukan pencurinya dan pedang itu dapat dirampas kembali? Tanya Milana. Jit Kong menggeleng kepala. Mereka semua itu agaknya bukan mencari pedang untuk dikembalikan ke istana, ibu, melainkan saling memperebutkan untuk masing-masing diri sendiri. Ah Milana berseru, kecewa. Tidak aneh, apakah engkau lupakan watak orang-orang kengau yang tamat akan benda-benda pusaka, istiriku? Lalu kabarnya siapa yang mendapatkan pusaka itu? Tanya Bun Beng. Kami tidak tahu, ayah, karena baru saja tiba di sana kami sudah ditangkap orang, kata Jit Kong. Tentu saja keterangan ini mengejutkan hati suami istri pendekar itu. Milana bangkit dari tempat duduknya, mukanya yang masih cantik dalam usianya yang sudah mendekati 50 tahun itu menjadi kemarahan. Ditangkap orang? Siapa yang menangkap kalian dan mengapa kalian ditangkap? Kami ditangkap oleh empat orang wanita berjuluk Subi Moli. Hmm, Subi Moli? Siapa mereka itu? Milana membentak marah. Aku pun tidak mengenal nama itu, kata Gak Bun Beng dan memang suami istri ini selama ini tidak pernah keluar ke dunia kang-ong sehingga mereka sama sekali tidak mengenal nama-nama baru. Siapakah mereka itu? Tanyanya kepada kedua orang putranya. Menurut yang kami dengar, mereka itu adalah murid-murid dari Imkan Gerooke. Ah, keparat. Kiranya murid-murid Imkan Gerooke bentak Bun Beng dan Milana terkejut sekali mendengar nama Imkan Gerooke yang dia tahu amat terkenal sebagai datuk-datuk kaum sesat dan amat lihai itu. Kenapa kalian ditangkap mereka? Apakah kalian tidak melawan? Mereka menghadang kami dan mengatakan bahwa kami harus ikut bersama ke kota raja untuk menghadap Sam Taihou. Kami sengaja tak melawan dan membiarkan diri ditangkap karena kami ingin sekali melihat apa yang akan terjadi dengan kami di istana. Kami tidak takut untuk dibawa ke istana. Sam Taihou Milana terbelalak dan dia lantas mengangguk-angguk. Pantas, kiranya empat iblis betina itu adalah kaki tangan Sam Taihou. Gak Bun Beng juga sudah tahu betapa Sam Taihou, ibu suri ketiga itu menaruh dendam kepada istrinya karena banyak hal, akan tetapi terutama karena kegagalan pemberontakan dua orang pangeran Leong. Maka kini dia pun mengerti mengapa dua orang putranya itu ditangkap atas perintah Sam Taihou dan dia mengerutkan alis, akan tetapi kemudian merasa lega bahwa dua orang putranya itu telah selamat. Sudahlah, sekarang ceritakan bagaimana kalian ditawan dan bagaimana pula kalian dapat meloloskan diri dan pulang ke sini, katanya kemudian. Dengan care bergantian, Jip Kong dan Goat Kong lalu menceritakan semua pengalaman mereka semenjak mereka pergi dari rumah menuju ke Himalaya dan betapa mereka ditangkap, kemudian betapa mereka ditolong oleh seorang gadis cantik bersama kakek Nepal yang mendatangkan ular-ular dan yang mengalahkan Subi Moli. Gadis itu mengacaukan rencana kami, ayah kata Jip Kong. Dia itu seperti siluman ular saja. Mengerikan kata pula Goat Kong. Eh, eh, haha. Bagaimana kalian dapat berkata demikian? Bukankah mereka telah bersusah payah melawan Subi Moli untuk menolong kalian? Tanya Milana. Dua orang anak kembar itu bersungut-sungut. Akan tetapi, kami memang sengaja menyerahkan diri untuk ditangkap karena kami ingin melihat apa yang terjadi di istana dengan kami. Kami toh hanya pura-pura menyerah, tahu-tahu gadis liar itu merusak sandiwara kami dan mencampuri. Karena sudah terlanjur bebas, maka kami lalu pulang karena daerah itu amat berbahaya dan terdapat banyak orang jahat yang amat lihai. Siapakah gadis yang bermain-main dengan ular itu? Siapa namanya tanya Milana yang merasa tertarik? Kami tidak tahu, Ibu. Kami tidak tanyakan namanya. Untuk apa menanyakan nama gadis siluman ular itu? Kata Goat Kong. Ah, jangan berkata demikian. Milana membentak. Apakah kau kira asal orang bermain atau mampu mendatangkan ular-ular lalu kau anggap dia jahat dan siluman? Tahukah kalian bahwa bibimu, istri dari pamanmu Sumakian Li juga seorang ahli tentang ular beracun? Dibentak demikian oleh ibunya, dua orang anak kembar itu diam saja dan di dalam hati mereka mengaku bahwa mereka memang bersikap salah terhadap gadis yang menolong mereka itu. Sesungguhnya bukan semata metu ular-ular itu yang membuat mereka tidak suka kepada gadis itu, melainkan melihat keganasan ular-ular itu dan juga karena gadis itu telah menggagalkan rencana dan sandiwara mereka. Pada malam harinya, setelah dua orang anak mereka itu tidur di kamar mereka sendiri, suami istri pendekar ini lalu mengadakan perundingan. Mereka maklum bahwa dalam keadaan seperti dua orang anak mereka itu yang sedang remaja dan menjelang dewasa, maka jiwa petualangan mereka itu sedang mencapai puncaknya, maka kalau tidak diberi saluran, mungkin saja pada suatu hari mereka itu mingkat lagi. Mereka lalu berunding untuk menyerahkan mereka kepada sastrawan Poh Toan yang tinggal di lereng sebelah utara, seorang sastrawan yang menjadi sahabat baik mereka yang mereka hormati karena sastrawan itu merupakan seorang terpelajar yang amat mulia dan bijaksana. Biarlah anak mereka belajar ilmu tentang hidup dan memperdalam ilmu kesusastraan dari kakek itu. Mereka mengenal betul siapa Poh Toan, seorang ahli sastra, seorang ahli lukis, seorang seniman sejati yang biarpun tidak pernah belajar ilmu silat, namun memiliki tubuh sehat kuat karena suka merantau dan yang mengenal hampir semua pendekar sakti di dunia ini. Demikianlah, beberapa pekan kemudian suami istri ini pergi mengunjungi rumah pondok Poh Toan di lareng utara dan kebetulan sekali bagi mereka bahwa Poh Toan baru saja kembali dari perantauannya. Poh Toan menyambut kunjungan suami istri sahabatnya itu dengan ramah dan gembira. Dia amat mengagumi pendekar dan istrinya itu, apalagi mengingat bahwa istri pendekar itu adalah seorang putri kandung dari pendekar siupersakti dan putri nirahai, masih berdarah keluarga Kaisar akan tetapi memilih tinggal di puncak sunyi itu, rela meninggalkan kemuliaan dan kemawahan serta memilih hidup sederhana namun tenteram. Setelah minum arak yang disuguhkan Poh Toan, mereka duduk bercakap-cakap dan suami istri ini menceritakan tentang petualangan dua orang putra kembar mereka sampai ke pegunungan Himalaya. Mendengar itu Poh Toan tersenyum dan amat tertarik. Setelah selesai dia menarik napas panjang. Ah, sungguh hebat putramu itu, Tai Hiap. Akan tetapi aku tidak dapat menyalahkan mereka. Mereka itu adalah putra-putra suami istri pendekar seperti Jiwi, tentu saja memiliki keberanian dan jiwa petualang, dan tentu tertarik mendengar akan lenyaknya pedang pusaka itu. Aku sendiri seorang tua bangka lemah ini pun amat tertarik dan aku sudah banyak mendengar dan menyelidiki tentang pedang itu, sungguh pun aku tidak berkesempatan untuk ikut beramai-ramai pergi ke Himalaya. Setelah bercakap-cakap tentang bermacam hal sampai beberapa lamanya, akhirnya suami istri itu menyatakan keperluan mereka datang berkunjung kepada sastrawan itu, yaitu untuk menitipkan dua orang putra mereka agar belajar ilmu sastra dan filsafat kepada kakek itu. Setelah mereka pergi dengan diam-diam, kami berdua merasa khawatir kalau-kalau mereka pergi lagi. Mereka masih hijau, apalagi dalam soal-soal hidup, oleh karena itu kami mohon Poh Tua Kusuka menerima mereka menjadi murid. Hahaha, sungguh lucu mendengar bahwa Jiwi, suami istri pendekar sakti yang amat ku kagumi malah menyerahkan putra Jiwi kepada ku untuk menjadi murid. Betapapun juga, hati siapa takkan merasa bangga menjadi guru dari cucu pendekar siut persakti. Tentu saja aku dengan senang hati menerimanya, namun, untuk mematangkan mereka, bukan hanya harus belajar dari buku-buku melainkan mengajak mereka merantau dan melihat kehidupan di tempat-tempat ramai. Terserah kepada Poh Tua Kau kalau hendak mengajak mereka merantau. Biarlah mereka itu belajar selama dua-tiga tahun sebelum mereka mempelajari ilmu-ilmu silat yang lebih berat dan mendalam. Selain itu, juga kami berdua ingin pergi ke Kota Raja untuk menyelidiki apa maksudnya Sam Taihou menculik anak-anak kami. Setelah mereka bersepakat, Jip Kong dan Goat Kong diberitahu. Dua orang anak ini menerima dengan girang perintah ayah mereka, apalagi pada saat mendengar bahwa mereka selain diajar ilmu kesusastraan juga akan diajak pergi merantau oleh paman yang sudah mereka kenal dan yang mereka kagumi karena kakek itu pandai melukis dan pandai sajak. Demikianlah, sejak itu, Jip Kong dan Goat Kong ikut dengan Pong Toan, bahkan lalu diajak pergi merantau oleh kakek yang tidak betah tinggal terlalu lama di suatu tempat itu. Dan pada hari itu, seperti telah diceritakan di bagian depan, kakek itu bertemu dengan Wan Tek Hoat. Ketika dia berjumpa dengan Tek Hoat dan ketika dia dibawa pergi oleh tiga orang untuk dipaksa melukis Hartawan Tio, dua orang muridnya itu sedang pergi untuk memberi peringatan atau hajaran kepada seorang penguasa dusun tak jauh dari kota itu yang terkenal sebagai penindas dan pemeras para penduduknya. Memang Pong Toan tidak melarang, bahkan menganjurkan dua orang muridnya itu untuk mempergunakan ilmu silat yang mereka pelajari dari orang tua mereka untuk melawan kelaliman dimanapun mereka berada. Dan malam itu juga Jip Kong dan Goat Kong pergi membereskan penasaran yang terjadi di dusun itu, mendatangi kepala dusun, menundukannya, kemudian pada keesokan harinya mereka memaksa kepala dusun untuk mengembalikan sawah ladang yang dirampasnya dari para penduduk tani, dan menyaksikan kepala dusun mengucapkan janji untuk menjadi kepala dusun yang baik di depan para penduduk. Setelah selesai, barulah dua orang remaja kembar yang luar biasa ini meninggalkan dusun dan kembali ke kota di mana mereka melihat gurunya mengejar-ngejar seorang laki-laki jembel. Setelah pertemuan dengan Wantek Hoat itu, Pau Toan lalu melanjutkan perjalanan bersama dua orang murid kembarnya menuju ke utara, karena dia ingin mengajak dua orang muridnya merantau ke kota raja. Sementara itu, bagaikan orang kesetanan, Wantek Hoat melakukan perjalanan cepat sekali, hampir tak pernah berhenti kecuali kalau kedua kakinya sudah seperti hendak patah-patah, napasnya seperti hendak putus dan tenaganya sudah habis saking lelah, kaos dan laparnya menuju ke timur. Dia melakukan perjalanan sambil berlari cepat yang malam, hanya kalau terpaksa saja dia berhenti untuk minum, makan dan tidur. Tujuannya hanya satu, yaitu ke Kim Chow Atu, tempat tinggal kekasihnya, Shantidewi. Pendekar yang sudah hampir rusak hidupnya dan kini seperti orang dalam kegelapan melihat titik cahaya terang itu, sama sekali tidak tahu bahwa pada saat itu pula di pulau Kim Chow Atu sedang dipersiapkan oleh penghuni atau majikan pulau Kim Chow Atu, yaitu Buengkawai yang disebut Toanio, nyonya besar, oleh semua orang yang mengenalnya, dan selain dihormati, juga amat disegani bahkan ditakuti karena semua orang tahu belaka betapa nyonya yang berwajah amat cantik, jelita dan kadang-kadang bermata dingin ini berdarah dingin pula dan betapa mudah membunuh orang dengan kepandainya yang luar biasa lihainya pesta apakah gerangan yang diadakan oleh Buengkawai yang biasanya pendiam dan suka menyendiri, tidak suka akan segala keramaian itu? Pesta ini diadakan demi rasa sayangnya kepada Shantidewi yang dianggap sebagai muridnya, adiknya, bahkan seperti anaknya sendiri itu. Pesta perayaan ulang tahun Shantidewi genap 30 tahun. Tadinya Shantidewi menolak diadakannya pesta itu. Encihui, bantahnya, dan memang dua orang wanita yang sama cantiknya ini saling menyebut Enci dan adik, perlu apa diadakan pesta perayaan ulang tahun? Selain aku tidak menginginkan itu, juga apa sih enaknya dirayakan ulang tahun kita jika kita sudah berusia 30 tahun? Kiraku, tidak ada wanita yang suka memamerkan ketuaan umurnya. Olian Hui tersenyum. Adikku yang manis, jangan kau berkata demikian. Pesta ini memang ku sengaja, dengan bermacam maksud yang tersembunyi di baliknya. Sudah berkali-kali ku katakan kepadamu, adikku, bahwa keramahanmu yang menerima semua persahabatan dari sekian banyaknya pria amatlah tidak baik jadinya. Oleh karena itu, biarlah kuadakan pesta ini untuk melihat siapakah sesungguhnya di antara mereka yang patut menjadi suamimu. Maka, pesta ini akan kita jadikan sebagai suatu kesempatan bagimu untuk memilih jodoh. Enci, jangan kau menolak lagi sekali ini, Shanti. Engkau takkan hidup 100 tahun dan biarpun engkau memiliki kecantikan seperti bidadari, 20 tahun lagi engkau sudah berusia setengah abad. Lihatlah diriku. Aku memang tetap cantik, tetapi apa gunanya semua kecantikan ini? Jangan kasih-siakan hidupmu, adikku. Maka biarkanlah aku yang mengatur semua itu. Aku akan memilihkan seorang di antara mereka yang paling tampan, paling gagah, paling kaya dan pendeknya yang tiada tandingnya di antara semua pria yang pernah kau kenal. Atau setidaknya, biarlah pangeran mahkota sendiri yang akan mempersuntingmu. Enci, adikku, mengapa engkau selalu berkeras hati? Aku tahu bahwa engkau bukanlah seorang wanita yang dingin seperti aku. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang wanita berdarah panas yang selalu mendambakan cinta kasih seorang pria. Dan cintamu terhadap kekasihmu yang pertama itu tidak pernah padam. Itu menunjukkan betapa panasnya cintamu. Akan tetapi, kalau orang yang kau cinta sudah tidak peduli lagi akan dirimu, apakah engkau akan tetap setia dan menantinya sampai akhir zaman? Tidak, adikku, itu sama sekali tidak benar dan aku yang sangat sayang kepadamu akan menentang ini. Menghadapi wanita yang biasanya pendiam dan dingin akan tetapi sekarang begitu banyak bicara karena penasaran itu, Shantidewi tak dapat banyak membantah. Betapapun juga, dia pun sayang kepada wanita ini dan dia sudah berhutang budi sampai bertumpuk-tumpuk kepada wanita ini. Memang, tadinya terdapat rasa sayang yang tidak wajar dalam hati Ooyan Hui, rasa sayang bercampur birahi yang aneh, yang dimiliki oleh wanita yang kini lebih suka bercumbu dan bermain cinta dengan sesama wanita karena dia pembenci pria. Akan tetapi setelah Ooyan Hui yakin benar bahwa Shantidewi tidak sudi melayani hasrat birahinya yang tidak wajar itu, Ooyan Hui tidak memaksanya dan birahinya lenyap bersatu dalam cinta kasihnya sebagai seorang sahabat atau saudara atau bahkan seorang ibu. Shantidewi merasakan benar kasih sayang wanita ini terhadap dirinya dan biarpun kasih sayang itu sifatnya tidak ingin menguasai dirinya, namun sedikitnya dia harus tahu diri dan tidak boleh selalu membantah mengukumi kehendak sendiri. Selain itu, dia pun diam-diam melihat kebenaran dalam pendapat-pendapat Ooyan Hui memang dia masih mencinta Tek Hoat akan tetapi mungkinkah pria itu masih dapat diharapkan lagi mengapa dia begitu bodoh menyiksa diri dalam kedukaan dan selalu menolak cinta kasih pria yang demikian banyaknya dia tinggal memilih tepat seperti yang dikatakan oleh Ooyan Hui dan usianya kini sudah 30 tahun 30 tahun ah perlukah dirayakan emci Hui bukankah itu sama dengan membuka rahasia bahwa aku sudah tua sekali hem 30 tahun belumlah tua sekali adikku pula biarlah mereka terbuka bahwa engkau sudah berusia 30 tahun sudah cukup matang dan bukan seorang kanak-kanak lagi akan tetapi juga agar mereka semua melihat betapa dalam usia 30 tahun engkau tidak kalah segar dan cantiknya dibanding dengan seorang darah berusia 17 tahun air enci bisa saja menjawab bagaimana engkau sekali ini tidak akan mengecewakan hati enci mu bukan Shanti Dewi menunduk merasa seperti seorang darah disuruh kawin dan mukanya lalu menjadi merah sekali terserah kepadamu sajalah enci aku merasa seperti menjadi barang dagangan di pulau Kim Chow itu ini dan engkau hendak mencari pembeli yang berani menawar paling tinggi mendengar ucapan ini Oh Yan Hui kemudian merangkul Shanti Dewi kalau saja dia dirangkul oleh wanita lain atau kalau saja dia tidak sudah tahu akan kesukaan Oh Yan Hui bermain cinta dengan sesama wanita tentu dia akan merasa terharu dan senang dirangkul akan tetapi kini rangkulan Oh Yan Hui terasa lebih menyeramkan daripada rangkulan seorang pria yang tak dikenalnya dan Oh Yan Hui juga merasakan betapa tubuh putri itu menegang maka dia pun cepat melepaskan rangkulan sambil menarik napas panjang padahal dia tadi merangkul darah itu dengan perasaan seorang ibu merangkul anaknya Shanti Dewi mengapa engkau sekejam itu berkata demikian kepadaku engkau tahu bahwa seujung rambutku tidak ada pikiran mengganggumu sebagai barang dagangan engkau boleh memilih sendiri pria yang cocok untukmu bukan karena melihat uangnya tapi semuanya ya ketampanannya ya kegagahannya ya kedudukannya ya hartanya pendeknya seorang pria pilihan terserah kepadamu enci kata pula Shanti Dewi sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan Oh Yan Hui tersenyum menepuk-nepuk pundak putri itu lalu meninggalkannya dan mulailah persiapan dilakukan undangan-undangan dibagikan dan pengumuman-pengumuman disebarkan sampai jauh ke daratan besar bahkan undangan khusus juga disampaikan kepada pangeran mahkota Tian Leong turut disampaikan pula undangan kepada para pemuda yang dianggap pantas untuk menjadi tamu undangan pemuda putra dari para ketua perkumpulan yang berpengaruh hartawan-hartawan dan para pemuda yang tampan ahli sastra atau ahli silat pendeknya Oh Yan Hui berusaha mengumpulkan semua pemuda pilihan yang bisa didapatkan di seluruh daerah yang dikenalnya termasuk pula Seng Pangeran Mahkota sendiri yang memang sudah lama menjadi sahabat baik dari Shantidewi undangan-undangan yang dikirim juga pengumuman-pengumuman itu tentu saja hanya berisi undangan untuk menghadiri perayaan hari ulang tahun Shantidewi akan tetapi di samping itu sebagai berita desas-desus yang santer dan menarik dikabarkan bahwa Seng Putri cantik itu hendak menggunakan kesempatan itu untuk menentukan pilihan jodohnya berita desas-desus inilah yang menggemparkan hati semua pemuda yang sudah lama tergila-gila kepada Putri yang amat cantik jelita seperti bidadari itu selamat menikmati